Yo guys, selamat datang lagi bersama gue Budionowong di game Ragnarok Origin Global ya guys ya Kebetulan ini aku baru bangun guys Terus aku buka game ini Ragnarok Origin Terus aku liat ada gacha baru nih guys ya Namanya Wishing Tree guys Nah disini aku mau cerita aja pengalaman aku ketika aku main Ragnarok Origin Dari awal buka sampe sekarang ya guys ya Aku merasa Ragnarok ini gamenya bagus guys Karena para-para free to play yang gak top up Itu bisa juga ikutan event gacha Jadi kalian itu bisa dapet kayak buat nge-pull ini buat narik ini Dengan kalian nyelesain quest ya guys ya Dengan kalian nyelesain quest itu kalian bisa mendapatkan yang buat gachanya tadi guys Jadi kalian nyelesain quest-quest disini Nanti kalian buka itu kalian bakal dapet color glass petalnya Jadi kalian bisa dapet secara gratis guys Itu yang aku suka dari Ragnarok ini guys Tapi tenang disini aku bakal beli pake cat tip Aku bakal liat pake Nyanberry Apakah event ini bakal scam atau enggak ya guys ya Kita coba liat pass kita dulu Oke aman Terus kita coba buka special event dan wishing tree guys Nah kita disini udah punya 5 ya guys ya Jadi sehari itu kita bisa dapet 5 berarti Disini dia ada buat beli juga Disini aku cuma beli yang diskon Nyanberry nya Karena ini konten jadi aku bakal coba cek guys Kira-kira sebagus apa ya guys ya event ini Nah khusus F2P kalian juga bisa beli pake diamond guys Kalo kalian beliin pake diamond ini worth it banget Dan untuk hadiahnya disini Disini itu agak sedikit scam ya sebenernya guys ya Jadi box wishing boxnya ini random guys Jadi kita gak bisa pilih Jadi ini random banget Dan kita bisa dapet yang warna biru Kalo kita dapet yang warna biru berarti bener-bener rungkat ya guys ya Tapi kalo kita dapet yang ungu itu cuan banget sih Gak apa-apa karena ini konten kita coba Kita bakal beli yang Nyanberry doang guys Oke Jadi kita langsung beli aja ini 4500 Sama aku bakal beli yang ini guys Nah kita beli total 5700 ya guys ya Diamond aku kebetulan habis Gak bisa beli semua Jadi aku bakal beli yang Nyanberry doang Jadi total kita disini Punya berapa nih guys ya Kita coba claim dulu Kita buka boxnya Kita claim dulu Kita total ada 135 guys Disini kita coba bakal pake teori gak sih 55 dulu guys Baru 10 10 10 kali ya Atau gak 5 dulu terus Sampai 100 baru kita buka 10 10 mungkin Kayak gitu ya Kita coba buka yang pertama guys Tanpa lama-lama Langsung aja kita buka Satu-satu Oke dapet Demi Cockwheel Wah ini cuan guys Demi Cockwheel ini susah banget dapetinnya Dan kita lihat rate-nya disini guys Rate Demi Cockwheel ini cuma 0,5% Kita belum bahas dropnya ya Jadi dia itu ada Demi Cockwheel Terus ada Ultra Rare Card Coupon Ini cuan guys Kalo dapet Statue ini agak kurang bagus sih guys ya Menurut aku jelek sih Kalo Super Pet Coupon cuan Bun Refine kurang Kalo Bless ini cuan Mora lumayan Nah ini cuan juga guys Kalo dapet Time Space ini aku gak nolak Karena Feder ini salah satu item Untuk late game guys Karena nanti di WOE Itu Pet udah gak bisa dipake guys Jadi kita cuma bisa pake bulu Jadi bulu ini sangat-sangat membantu banget Jadi buat kalian para F2P guys Kalo kalian ada Diamond Kalian dapet Time Space itu Wajib kalian pake sih Ini bagus banget guys Buat kalian Kalo Eden ya lumayan lah guys ya Walaupun Eden bisa didapatkan sebenernya Cuman harapan ini kita mau coba Lihat Wishing Box nih Kira-kira kita dapet apa nih guys Apakah kartu ungu itu nyata guys Di event ini Kita akan lihat deh guys ya Oke kita buka lagi Satu lagi Dapet Refine Oke Not bad Let's go Mora Coin Oke dapet Time Space Let's go Buka lagi sekali Dapet Refine Oke kita coba buka 10 ya guys ya Kita coba buka 10 guys Cerot Dapet Time Space Dapet Waduh Dapet Edennya 3 bro Ini sih agak sedikit terungkat deh guys ya But it's okay Buka 10 lagi Jebret Oke Dapet Bulu 3 Terus dapet Kupon Pet deh guys ya 2 Terus dapet item Dapet Mora Oke Ayo Kira-kira bisa dapet gak ini Wishing Boxnya guys Oke Mora Coin Aduh jangan rungkat dong Cerot Waduh guys Gak dapet guys Kok susah ya guys ya Waduh Please Ini apa ya guys ya Luck value-nya apa coy Oh Mungkin harus sampe 100 ya guys ya Oh berarti ada Jaminan Guarantinya Dapet guys Kalau 100 berarti Pasti harus nunggu 100 mah ini guys Kalau kayak gini mah Bener-bener nunggu 100 ini guys Jebret Nah kan Berarti kalau udah 100 Baru dapet guys Oke Kebanyakan dapet Eden doang nih guys Akhirnya dapet gaca ini ya Gaca kartu Lumayan Cuman sih Dua kali lagi Gak mungkin kan Dapet kan Gak mungkin kan Oke Dapet gaca kartu ya guys ya Oke Berarti disini Kita lumayan banyak dapet Vetter tadi guys Terus Disini kita harus buka 65 lagi ya 65 lagi sih Kemungkinan aku Kalau beli pake nyambari itu Rugi sih guys ya Jadi Nungguin promo-promo doang sih Aku tuh Spender Tapi aku selalu beli yang promo-promo guys Kalau gak promo aku gak mau beli Rugi guys Sama beli yang diamond-diamond itu aku pasti spend sih Disini aku main ke knight spear guys Kayak gini Tapi Kemungkinan mungkin aku bakal ganti ke Champion sih guys Mungkin ya Cuman gak tau Ntar liat Kita buka guys Ini yang menarik sih Apa kita gaca kartu dulu Kita gaca kartu dulu dua kali lah Cepret Apakah dapet emas Oke Bau ya guys ya Oke lah Terakhir Kita liat dapet apa disini Boom Oke Dapet warna biru guys ya Ini yang terakhir nih guys Sekem atau enggak ya Kalau dapet hydra Minorus cuan sih Please Ayo please kartu ungu Please kartu ungu Please kartu ungu Kartu ungu Kartu ungu Kartu ungu Aduh Petit Bangke Bangke Sekem Aduh guys Sekem guys Dapet petit Anjir lah Ntar jual aja lah guys Ya ampun Kena sekem bro Bro Nyesek guys ya Jadi sekian dulu guys Untuk event kita kali ini Ya Jujur sih ya Namanya gacha tuh Pasti ada resikonya guys Tapi ya udah Buat konten Lumayan Karena aku biasanya Kalau gacha-gacha tuh Enggak pernah bikin konten guys Jadi kita coba aja Bikin kontennya ini Kalau emang view nya bagus Kita bakal sering-sering bikin nih guys ya Buat kalian guys Jadi mungkin sekian dulu Untuk Konten kali ini Kalau misalkan kalian setuju Aku bakal bikin Tutorial Main ke night Aku bakal bikin ini nanti videonya guys Sebelum mungkin aku pindah ke champion guys Karena Nanti Di tanggal 14 itu Katanya sih Job champion Bakal keluar ya Katanya guys Yang pasti sih Kalau dari logika sih Harusnya champion keluar duluan Kalau Yang lain job itu Broken sih guys Oke Sekian dulu guys Kita akhiri video ini Kita ketemu lagi Di next video guys Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax